Saya pernah nge-review saham Gotoh sebelumnya Mungkin di video yang ada di atas sini Nah di video itu saya melihat adanya tanda-tanda pembalikan pada Gotoh Namun tidak membutuhkan waktu yang lama Kenaikannya hanya bersifat sementara beberapa hari saja Dan kembali melanjutkan penurunan Nah jadi kali ini kita akan melihat lagi Bagaimana saham Gotoh dan apakah ini waktunya Namun sebelum masuk ke video lebih lanjut Saya ingin memberitahukan kepada teman-teman terlebih dahulu Bahwa ini bukan merupakan rekomendasi Taksaan atau ajakan membeli atau menjual terhadap suatu aset investasi Ingat sebelum melakukan investasi kita harus melakukan analisa sendiri terlebih dahulu Oke jadi kita lanjut lagi kembali ke saham Gotoh Belakangan saham Gotoh ini beritanya kurang enak Salah satunya ini Yes benar Gotoh melakukan PHK terhadap 1.300 karyawan Atau kurang lebih 12% Hmm mana ada sih yang katanya PHK karyawan ini merupakan kabar baik Benar kan tentu ini sangat mengkhawatirkan para investornya Nah alasannya dia melakukan perampingan karyawan karena memang dia katanya ini juga menghemat sampai 800 miliar Ya walaupun katanya ya karyawan-karyawan yang di PHK juga diberikan gaji dan pesangon bahkan laptop ya Namun ini masih merupakan kabar yang tidak mengenakan bagi saham Gotoh Nah dilanjutkan lagi dengan rilis laporan keuangan yang kurang mengenakan Karena pada kuartal 3 tahun 2022 ini Gotoh sudah mencatatkan rugi hingga 20 triliun Ini lebih parah 32% dibandingkan kuartal yang sama di tahun lalu Ya teman-teman memang benar perusahaan teknologi seperti ini mungkin katanya Yung bukan kayak gitu caranya ya itu bukan kayak gitu cara ngitungnya profit atau enggaknya terhadap suatu perusahaan Tapi menurut saya apabila suatu perusahaan yang namanya masih mencatatkan rugi Tentu saja bagi para investor Hmm ya bagaimana saya percaya atau menanamkan dana saya Menginvestasikan duit saya kepada perusahaan yang masih mencatatkan rugi Menurut teman-teman bagaimana atau ada cara perhitungan lain Yung bukan Yung kalau untuk startup perusahaan teknologi Hitungnya bukan kayak gitu Yung itu hitungannya valuasi seperti ini Coba klub di komentar Karena saya masih pemikiran tradisional menurut saya ketika perusahaan itu mencatatkan rugi dan rugi Terus itu bukan merupakan sentimen positif bagi perusahaan tersebut Nah dari beberapa kabar yang kurang mengenakan tersebut Saya juga ngebahas soal goto Kenapa? Karena saya lihat beberapa reksadana saham Sudah mengeluarkan goto dari top holdingsnya Lantas kenapa saya mengangkat saham goto seperti ini? Karena lagi-lagi saya menciumnya Saya harapan penciuman atau peneruangan saya kali ini Tidak keliru lagi Yes teman-teman ini sudah muncul teknikalnya dari saham goto Ya ini chartnya di trading view teman-teman seperti biasa saya gunakan ini Sudah waktu PGO pertama kali bikin itu di sekitar tanggal segini ya Ketika kita sama-sama lihat itu ada satu candle bullish yang sangat tinggi banget disertai dengan volume Benar dia memang mengalami kenaikan namun hanya 2 hari saja dan kembali melanjutkan penurunan hingga saat ini Perlu man teman catat disini saya sudah melakukan garis putih Nah garis putih ini kenapa saya melakukan garis seperti ini man teman Mari kita lihat bersama man teman Karena garis ini merupakan tingkat low nya disini man teman Satu ya Dia pernah mengalami penurunan hingga disini Ini saya kasih warna lain biar lebih nampak kuning saja ya man teman Oke kemudian ini yang pertama kali Yang kedua dia mengalami penurunan juga yaitu disini Oke ini yang kedua Habis yang kedua kemudian lanjut lagi yang ketiga Dia di sekitar sini ya man teman ya man teman bisa lihat ya Sama-sama Angkanya berapa masih menjadi suatu rahasia man teman Lanjut lagi man teman disini Oke ini yang ketiga Oke kemudian dan ini per Jumat tanggal 22 25 November Seperti ini Satu dua tiga empat dan lima Nah man teman Lagi-lagi saya mencium aroma yang mengenakan mungkin Atau yang mencurigakan Saham goto selama meluncur di bursa hingga saat ini Titik terendahnya adalah di angka 181 Dan ini berkali-kali Dia melakukan respon ataupun perlawanan ketika hampir mencapai angka ini Ya di kisaran 181 hingga 185 Terus apa yang saya cium man teman Apa yang saya mencium Tapi saya ingatkan sekali lagi ini sungguh sangat berbahaya Dan ini hanya berdasarkan analgisa saya saja Ketika pertama kali ya man teman ya Dia disini 181 Dia berhasil mantu dan naik hingga 130% Nah kali ini dia sudah berkali-kali Ya disini pertama kali dia low nya adalah di 183 Disini low nya 183 Ya disini low nya lagi 186 Dan di jumat hari ini low nya di 183 183 Jangan pasang togel nih angka man teman Ini bukan kebetulan karena memang saja Bukan kebetulan tapi memang benar ada di angka ini Nah terus apa angka dari 188 ini Ini merupakan menurut saya support yang cukup sangat kuat Cukup sangat menurut saya sangat kuat Lantas skenario apa yang bisa terjadi pada saham goto Yaps Kalau misalnya man teman Saham goto mantul lagi di angka ini Harapannya dia akan meneruskan kenaikannya ya man teman ya Kita beri garis disini Ya ini kan dia disini ya supportnya ya 18 Harapannya dia akan mantul ya Setenggaknya dia akan mantul dulu Mengajar resistnya di Pertama resist agaknya disini di 207 Mungkin juga dia bisa melanjutkan Mantulnya lagi sampai ke angka disini Ini berapa ini 226 224 226 Ya harapannya dia mantul dan mengalami kenaikan itu loh Yang seneng di harapin oleh para investor Namun Kabar buruknya Bila nanti dia break Di angka 181 ini Atau 180 ini Kita gak tau kedalaman goto Bakal turun sampai mana Karena sepanjang dia IPO sampai sekarang Dia belum pernah melewati angka 181 ini Nah menurut teman-teman bagaimana Analisa saya Coba manteman Tekan like nya dulu Apabila menurut teman-teman Analisa atau Penglihatan saya cukup tajam Apakah goto akan naik Dan mantul di angka Satu delapanan ini 181 183 186 Naik Melanjutkan kenaikan hingga 220 Sekian Ataukah Goto akan memberikan Harga terendah baru Saya penasaran dengan pendapat Coba tulis di kolom komentar Nah namun manteman Tidak hanya goto Yang mengalami penurunan-penurunan terus Namun di tahun ini Juga ada beberapa Yang mungkin reksadana saham Yang mengalami kenaikan Yang cukup fantastis Di tengah perekonomian Yang kurang stabil ini Manteman bisa nonton video nya disini Dan bagi manteman Yang senang melihat muka saya Yang bakal muncul tiap minggunya Coba deh ya teman-teman Kenalan lebih dalam Dengan subscribe saya Disini Sampai jumpa di video selanjutnya